Pahlawan Gurun Jili 17 Chi In Hang membenarkan pertanyaan bingsia tentang maksud kedatangannya ke kota kecil ini, katanya, sebenarnya sebelumnya aku sudah menduga siapa yang telah memalsukan diriku. Mungkin sekali yang Tian Pek sudah mengetahui lolosnya diriku dari Tai Toh, bisa jadi ayahnya yang menyuruh dia berbuat seperti begini. Ya, dari nada ucapannya agaknya dia sudah mengetahui tentang pembangkanganmu terhadap ayahnya, kata bingsia. Maka dengan sendirinya dia sangat benci padamu. Cuma aku tidak paham mengapa dia membuat susah padamu dengan care serendah itu. Sebagai koksunegri kim, tentunya anak buah yang Tian Lui yang liai tidaklah sedikit. Untuk membekuk kau cukup diakerahkan anak buahnya dan tidak perlu memakai care yang kotor. Nona Beng di dunia ini masih banyak manusia yang berjiwa rendah dan kotor, untuk mencelakai orang lain mereka tidak segan-segan menggunakan care licik, kata Chi In Hang. Menurut perkiraanku pertama, sekarang yang Tian Lui menginjak dua perahu, di satu pihak dia bersekongkol dengan tartar mongol, hal ini dengan sendirinya tidak boleh diketahui jago-jago kerajaan Kim, dengan begini orang yang dia utus untuk memburu diriku tentu terbatas dan orang yang paling dapat dipercaya adalah putranya sendiri. Kedua, Tang Tian Pak sengaja memalsukan namaku untuk berbuat kecabulan, dengan merusak nama baikku, dengan sendirinya aku akan dibenci oleh kaum pendekar dunia persilatan sehingga aku tidak punya jalan untuk menggabungkan diri dengan kaum pergerakan itu. Ketiga, jika aku tidak terima namaku tercemar, dengan sendirinya aku akan muncul lu untuk mencari perhitungan dengan maling cabul itu, dengan begini tanpa susah mereka akan dapat menemukan diriku. Yang Kian Pek itu sangat tak kabur, dalam pertarungan tadi, apalagi dia dibantu pula oleh tua bangka Ho Kyukong dan istrinya. Dan sekarang setelah kau mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, lalu bagaimana tindakanmu selanjutnya? Tanya Bing Xia. Setelah kejadian semalam, terang bang Satsiho itu akan pindah tempat, andaikan kita menemukan mereka juga kita berdua belum tentu sanggup melawan mereka yang berjumlah lebih banyak. Maka sementara itu aku pun tidak punya pendapat yang baik. Memang, kau terluka, aku pun masih lemah, untuk bertempur lagi memang tidak menguntungkan kita. Kukira urusan ini ditunda saja sampai kita bertemu dengan ayahku. Nona Beng, mengapa pula kau meninggalkan Long Xia San sendirian mestinya kau hendak kemana? Aku ingin mencari ayah ke Hui Lyong San. Li Beng Cu berangkat bersama ayahmu, masakah kau masih kuatir Ruja Rin Hang dengan tertawa? Wajah Bing Xia berubah merah, Ia pun rada mendongkol karena orang rupanya juga salah terkas sebagaimana anggapan Chu Hang tentang hubungannya dengan Li Su Lam. Melihat ayahmu Ka Bing Xia yang kurang senang itu barulah Chi In Hang menyadari ucapannya keliru, namun menyesal pun sudah terlambat. Tapi dia lantas merasa aneh pula terhadap dirinya sendiri mengapa bisa mengucapkan kata-kata begitu, padahal mereka baru saja kenal, apakah di luar sadarnya dalam hati kecilnya juga menaruh cemburu kepada Li Su Lam. Dengan hambar kemudian Bing Xia menjawab, ilmu silat Li Su Lam sangat hebat, orangnya juga cerdik, rasanya aku tidak perlu kuatir baginya. Yang kukuatirkan adalah seorang lain lagi. Oh, maaf, kata Chi In Hang. Soalnya Li Beng Cu memikul tanggung jawab yang berat sehingga aku rada menguatirkan dia. Dan entah siapa pula yang dikuatirkan Nona Beng itu. Tunangan Li Beng Cu, sahut Bing Xia. Chi In Hang menjadi melengak, ia menegas dengan heran, Oh, jadi Li Beng Cu sudah bertunangan? Dimanakah bakal istrinya itu sekarang? Mengapa kau merasa kuatir baginya? Malam itu, orang yang berteriak tangkap mati musuh itulah bakal istri Li Su Lam, kata Bing Xia. Waktu itu dah menyamar sebagai prajurit biasa. Hah, mengapa dia perlu menyamar segala In Hang tambah heran? Urusan pribadi orang tak perlu kita cari tahu lebih jauh, ujar Bing Xia dengan tertawa. Yang pasti tunangan Li Beng Cu itu kini juga sedang menempuh perjalanan ke jurusan ini pula. Karena pengalamannya yang masih cetek, maka aku merasa kuatir. Oh, jadi maksudmu hendak melindungi dia secara diam-diam, kata In Hang. Bing Xia enggan meberceritakan seluk-beluknya, terpaksa menjawab seadanya, Ya, boleh dikatakan demikian. In Hang menjadi tertawa tidak kepalang, pikirnya, Tadinya ku kira nona Beng jatuh hati kepada Li Su Lam, tak taunya aku telah salah wasel. Ya, asalkan benar demikian, buat apa aku mencari tahu urusan pribadi perang lain? Maka Chi In Hang segera mengajak berangkat menuju Will Wong San. Yang diharapkan sekarang asalkan dapat berada bersama Beng Bing Xia, Tentang urusan Li Su Lam dan N.Y.O.Wan dia merasa tidak perlu tanya lagi. Sesudah Beng Xia memberitahukan persoalan N.Y.O.Wan kepada Chi In Hang, Kemudian terpikir pula olehnya bahwa apa yang diucapkannya itu tidak pada tempatnya, Ia merasa heran terhadap dirinya sendiri sebagaimana Chi In Hang tadi. Begitulah kedua muda-mudi itu tanpa terasa telah sama-sama menemukan rahasia isi hati sendiri. Kembali pada N.Y.O.Wan dengan hati bimbang ia menempuh perjalanan sendirian. Ia menyamar sebagai anak muda yang bermuka jelek sehingga tidak menarik perhatian, Oleh karena itu tidak mengalami hal-hal yang mengesalkan hati seperti pengalaman Beng Xia. Di tengah jalan ia pun mendengar tentang peristiwa maling cabul segala, tapi karena dia sendiri ada urusan, maka terpaksa ia tidak sempat menyelidiki kejahatan itu. Sementara itu berita tentang penyerbuan pasukan Mongol ke selatan sudah tersiar, maka semakin ke utara semakin sepi orang berlalu lalang. Lantaran ingin buru-buru sampai di Hwi Lyong San, tanpa merasa N.Y.O.Wan melampaui tempat bermalam, ketika hari sudah gelap baru dia sadar, namun Sukkar lagi mencari pondokan. Hawa daerah utara jauh lebih dingin daripada daerah selatan, saat itu baru permulaan musim semi, begitu cahaya sinar matahari hilang dan hari mulai gelap, maka dinginnya menyerupai musim dingin, bunga salju mulai bertebaran pula. Karena hati menanggung asmara, tanpa terasa terkenang oleh N.Y.O.Wan akan masa dahulu. Pernah di Adan Sulem dalam perjalanan pulang ke kampung halaman juga mengalami malam bersalju seperti sekarang ini, namun waktu itu mereka berkumpul dengan mesra, penuh harapan dan bahagia kepada masa yang akan datang. Akan tetapi kini keadaan telah berubah menjadi pahit geletir, N.Y.O.Wan menempuh perjalanan sendirian dan kedinginan. Apakah engkau lem masih ingat padaku? Ah, dia sudah punya orang baru, mana bisa ingat kepada orang lama? Demikian pikirnya. Ketika mendongak, tiba-tiba dilihatnya di depan sana ada sebuah kelenteng kuno. Ia pikir kebetulan sekali, biarlah malam ini ku lewatkan di kelenteng itu saja. Ketika melangkah masuk pintu kelenteng itu, dilihatnya di atas tanah ada segundukan api unggun, kayu bakar sudah hampir menjadi abu, tapi masih menganga dengan api yang sebentar memanjang ke atas. Ketika itu ternyata tiada penghuninya. Ia pikir yang membuat api unggun itu bisa jadi adalah kaum pengungsi yang kebetulan lewat di situ, mungkin pula kaum pengemis. Tapi setelah membuat api, malam begitu maapa mereka tinggal pergi? Karena tidak dapat menerka dengan pasti, sekenanya N.Y.O.W.A. menambahkan beberapa batang kayu bakar sehingga api kembali berkobar lagi. Dengan pakaian ku yang kotor dan rombeng ini, tampaknya aku pun mirip kaum pengungsi. Seumpama nanti ada orang datang rasanya aku pun tidak perlu menghindari. Suasana malam sunyi demikian mirip sekali dengan malam di rumah gilingan bersama Lee Sulem dahulu itu, bedanya dahulu itu adalah rumah gilingan dan sekarang adalah kelenteng. Selain itu didampingnya sekarang juga kekurangan seorang Lee Sulem. Selagi ngelamun, tiba-tiba N.Y.O.W.A. mendengar tiga kali suara tepukan tangan, suara itu datang dari arah pintu kelenteng sana. Menyusul dari kanan kiri juga ada suara jawaban tepukan tangan tiga kali. Sedikit N.Y.O.W.A. sudah punya pengalaman kangung, ia tahu sedikit tangan itu tentu tanda rahasia di antara orang-orang itu. Ia terkejut, kiranya kelenteng ini akan dipakai tempat pertemuan orang Hektu, kalangan hitam. Bila yang datang adalah kaum pengungsi tentu N.Y.O.W.A. tidak perlu menghindari, tapi yang datang adalah kaum Hektu, mau tak mau N.Y.O.W.A. harus menyingkir dari siu. Maklum, orang Hektu paling pantang bila rahasia mereka diketahui orang luar. Kelenteng kuno itu sudah cukup boberok, tapi altar tempat pemujaan masih cukup baik, patung di atas altar tingginya menyerupai manusia, bahkan ada aling kelambu tua. Lantaran tiada tempat sembunyi yang baik, terpaksa N.Y.O.W.A. menyikap kelambu altar itu dan sembunyi di belakang. Patung. Baru selesai sembunyi, terdengar suara tindakan orang sudah memasuki pintu kelenteng. Waktu N.Y.O.W.A. mengintip, dilihatnya pendatang itu adalah tiga orang laki-laki kekar. Seorang yang jalan di tengah mukanya codet, bekas luka. Terdengar orang ini bersuara heran, Hi, apakah tadi kalian sudah datang kesini? Orang yang berada di sebelah kanan menjawab, Tidak, ada apa Kim To Ako? Aku ingat waktu pergi tadi tidak menambah kayu bakar, Mengapa api unggun ini menyala sebesar ini? Kata orang bermuka codet yang dipanggil Him To Ako itu. Mungkin Ho Kiyo Kong telah datang kesini, Ujar orang sebelah kiri. Dia dan kau kan sama-sama tuan rumah di sini. Him To Ako itu mengangguk, sahutnya, Ya, tentu Kiyo Kong yang datang kemari, Entah ada urusan apa Kiyo Kong mencari? Kita tanya orang sebelah kanan tadi. Sebelum yang dipanggil Him To Ako membuka suara, Orang sebelah kiri sudah berseru, Itu dia, Kiyo Kong sudah datang. Ternyata Ho Kiyo Kong juga datang bersama dua orang. Ketiga orang yang datang lebih dulu tadi memberi hormat. Lalu dua di antaranya bertanya, Dan di mana Ho To Aniyo? Oh, semalam rumah Kiyo Kong telah kedatangan tamu agung, Apakah kalian berdua belum lagi tahu ujar orang Shikim dengan tertawa? Tamu agung siapa? Tanya kedua orang tadi. Sebentar akan ku ceritakan, Kata Ho Kiyo Kong. Him Lo To A, Apakah sudah kau beritahukan urusan malam nanti kepada mereka? Tio To Chu dari Inma Juan dan Cio Pang Chu dari Yatilin sudah mengetahui, Hanya belum diberitahukan kepada Him Cheng Chu dari Tai Him Cheng yang baru saja datang kemari, Sahut laki-laki yang bermuka codet. Kedua orang yang datang bersama Ho Kiyo Kong itu pun bicara, Kami juga baru saja tiba, Entah ada urusan apakah Kiyo Kong menyampaikan undangan kilat. Oh, aku hanya dimintai bantuan orang agar mohon saudara-saudara sudi memberi bantuan pula, Kata Ho Kiyo Kong. Sebenarnya juga tiada urusan maha besar apa-apa, Hanya minah saudara-saudara bantu menyelidiki jejak dua orang. Apakah kedua orang itu adalah musuh temanmu? Tanya Tio To Chu dari Inma Juan. Ya, juga musuhku, Sahut Ho Kiyo Kong sambil mengangguk. Haha, jika begitu urusan menjadi gampang, Kata Him Cheng Chu dari Tai Him Cheng dengan tertawa. Begitu kami melihat jejak kedua orang itu segera kami bekuk mereka dan diserahkan kepada Kiyo Kong. Silahkan Kiyo Kong memberi keterangan ciri kedua orang itu dan kami segera berangkat mencarinya. Orang yang dipanggil Chiyo Pang Chu agaknya lebih bisa berpikir, Ia tahu kepandayan Kiyo Kong tidak rendah, Tapi untuk menghadapi dua orang saja perlu mengerahkan kawan sebanyak itu, Pasti dapat diperkirakan orang-orang yang dimaksud pasti bukan orang sembarangan. Maka dengan hati-hati ia bertanya, Siapakah kedua orang itu? Terdiri dari laki-laki dan perempuan, Sahut Kiyo Kong. Yang laki berumur 20 tahunan dan yang perempuan lebih muda sedikit. Haha, kiranya cuma dua anak muda ingusan saja, Apa susah na membekuk mereka? Him Cheng Chu melatah pula. Siapa nama kedua bocah itu? Chi In Hang dan yang perempuan Beng Bing Xia, Tutur Kiyo Kong. Chiyo Pang Chu terkejut, Ia menegasi Beng Bing Xia. Bukankah dia putri Beng Xiaokang, Kang Lam Tai Hiap yang termasuhur itu? Benar, Sahut Kiyo Kong. Him Cheng Chu juga terkejut, Seketika ia tidak dapat tertawa lagi. Katanya kemudian dengan ragu-ragu, Kabarnya Chi In Hang adalah anak buah kepercayaan yang Tian Lui, Kok Su Kerajaan Kim, Entah sama tidak orangnya. Benar, memang dia itulah, Sahut Kiyo Kong pula. Bukan saja dia anak buah yang Tian Lui, Bahkan sutitnya. Ucapan ini membuat semua orang saling pandang, Kata Chiyo Pang Chu, Mengapa anak perempuan Beng Tai Hiap bisa berada bersama sutit yang Tian Lui, Sungguh aneh sekali. Untuk ini harap Kiyo Kong Sudi memberi penjelasan. N.Y.Oan yang bersembunyi di belakang patung itu pun terheran-heran. Pikirnya, orang Shichi itu ternyata benar metu-metu musuh. Tapi Beng Bing Xia yang bertemu dengan dia seharusnya melabraknya, Entah mengapa mereka malah melanjutkan perjalanan bersama. Dan kenapa tua bangka Shi Ho ini hendak menangkap Bing Xia dan Chi In Hang berdua? Sebenarnya gerombolan orang Shi Ho ini membantu pihak mana? Dalam pada itu terdengar Hong Hyukong telah berkata dengan tertawa, Urusan ini sedikit pun tidak perlu dibuat heran. Soalnya kalian belum tahu persoalannya. Dahulu Chi In Hang memang jagoan kerajaan Kim. Tapi itu sudah lalu. Kini dia sudah selisih paham dengan Yang Tian Lui. Maka kalian tidak perlu khawatir terhadap Yang Tian Lui, Bahkan bila berhasil mebekuk Chi In Hang kita akan mendapat hadiah malah. Supaya kalian tidak sangsi, Aku dapat memberitahu pula sesuatu, Selah laki-laki bermuka codet tadi. Tadi Ki Ukong menyatakan dimintai bantuan orang, Coba kalian terkah siapa orang yang dimaksudkan orang ini bernama Hem Chong, Adalah pembantu Ho Ki Ukong. Saudara sanak, harap kau bicara terus terang saja, Jangan main teka teki, Kata Hem Chang Lu. Kedua orang sama-sama si Hem, Termasuk sesama kerabat. Dengan pelahan Hem Chong lalu menutur, Orang Yang dimaksud Ki Ukong adalah putera Yang Tian Lui sendiri, Chuan Muda Yang Tian Pek. Yaitu J. Hoa Chat yang akhir-akhir ini membikin G agar seluruh kota itu. Semua orang merasa bingung dan bertanya mengapa Yang Tian Pek tidak tinggal di kota Raja Kim, Sebaliknya keluyuran kemari dan menjadi J. Hoa Chat. Hal ini ada hubungannya dengan C. In Hong, Kata Ho Ki Ukong. Di waktu melakukan perkara, Yang Tian Pek menyamar sebagai C. In Hong. Oh, barangkali sengaja memancing munculannya C. In Hong, Kata Tio Tochoo. Memang tepat dugaan Tio Tochoo, Kata Ho Ki Ukong dengan tertawa. Cuma sayang, C. In Hong sudah terpancing keluar, Kemudian kabur pula, Lalu diceritakannya kejadian semalam sehingga taulah semua orang akan duduk perkaranya. N. Y. O. Wan juga terkejut dan malu pula pada dirinya sendiri mendengar cerita itu. Ia pikir terlalu sembrono, Belum sudah anggap C. In Hong sebagai matematik musuh hanya berdasar apa yang dilihatnya pada malam itu. Pantas waktu itu dia seperti sengaja membiarkan aku kabur. Tapi entah mengapa dia bersekongkol pula dengan Tio Leong secara diam-diam. Meski dia masih bingung akan persoalannya, tapi sedikit banyak ia sudah dapat memperkirakan duduknya perkara. Ia yakin dibalik semua itu tentu ada sebabnya. C. In Hong pasti bukan satu aliran dengan Tio Leong, Kalau tidak mana bisa Beng Bing Xia menggabungkan diri dengan dia. Dan sebenarnya yang kuharapkan hanya berita tentang jejak musuh saja, Kata Ho Kyu Kong lebih jauh. Asal jejak mereka diketahui, Hendaklah segera kalian mengirimkan berita, Lalu yang Kong Chu sendiri yang akan menghadapi mereka. Apalagi anak darah si Beng itu sudah kena diloluhi obat istriku. Baik, urusan jangan terlambat, Segera kita pulang dan menyebarkan orang untuk mencari jejak musuh, Kata Chok Pang Chu. Kiranya orang-orang yang dikumpulkan Ho Kyu Kong ini adalah benggolan kaum Hek Chu di daerah sini. Dengan perintahnya ini berarti seluas beberapa ratus li telah terpasang jaring yang rapat. Meski N. Yeo Wan tidak berkesan baik terhadap Bing Xia, Tapi demi mendengar ia kena cedera, Diam-diam ia pun khawatir baginya. Ia pikir, Kera bagaimana aku dapat membantu mereka? Kera paling baik sekarang ialah sekaligus binasakan orang-orang yang hendak memusuhinya sekarang ini. Tapi Ho Kyu Kong dan begundalnya itu berjumlah enam orang, Bagaimana kepandaian mereka juga belum dikenal, Bila nanti tidak sanggup melawan mereka kan urusan bisa menjadi runyam malah. Selagi ragu-ragu, Terdengar Ho Kyu Kong telah memberi abah pertemuan telah selesai dan masing-masing bolah jah bubar. Tiba-tiba N. Yeo Wan mendapat akal, Tampaknya Ho Kyu Kong adalah kepala mereka, Bila sebentar, Mereka bubar dan berpencar, Sebaiknya kukunti tua bangka itu dan membinasakan dia. Tentang jejak Chi In Hang dan Bing Xia menurut perhitungan hanya ada dua kemungkinan, Pulang ke tempat Tsu Hang atau menuju ke Hui Lyong San. Jika jalan pertama yang ditempuh, Maka rasanya mereka akan mendapat bantuan orang-orangnya Tsu Hang dan tidak perlu dikhawatirkan. Bila jalan belakangan yang diambil, Kebetulan jurusan mereka sama dengan aku, Asalkan sepanjang jalan aku pasang metu dan telinga, Mungkin akan dapat menjumpai mereka. Demikina setelah ambil keputusan, N. Yeo Wan menjadi tidak sabar dan ingin Ho Kyu Kong dan begundalnya itu lekas-lekas pergi. Tak terduga, Selagi orang-orang itu bekemas hendak pergi, Mendadak Hem Chong, Itu pembantu Ho Kyu Kong, Bicara, Tunggu sebentar saudara-saudara, Ada sesuatu urusan perlu dibikin terang dahulu, Ada urusan apalagi tanya Ho Kyu Kong kurang senang. Tentang urusan tadi, Apakah tadi Ho Kyu Kong atau lainnya sudah datang kemari? Tanya Hem Chong. Tidak belum sahut orang-orang itu. Ada apa kau tanyakan hal ini? Tanya Ho Kyu Kong. Tadi waktu aku keluar memapak kalian, Aku ingat betul lupa menambahkan kayu bakar pada api unggun ini, Tapi aneh, ketika kembali api unggun justru sedang berkobar. Malahan kami sangka Ho Kyu Kong sendiri telah datang kemari. Ho Kyu Kong terkejut, Serunya, Hah, jika demikian tentu ada orang luar telah datang ke sini, Benar, hal ini tidak perlu disangsikan lagi, Ujar Ciyok Pangcu. Entah orangnya sudah kabur atau belum. Hem Chong memang beratak tidak sabaran, Segera ia berteriak, Mungkin masih bersembunyi di dalam kelenteng, Hayolah kita memeriksanya. Dengan hati berdebaran Iye Oan memegang gagang pedangnya, Asal mereka menyingkap ke lambu altar, Segera ia akan menerjang musuh. Tampaknya Hem Chong segera akan memulai memeriksa ruangan kelenteng, Tiba-tiba Ho Kyu Kong berkata, Tidak, ku kira orangnya tentu sudah pergi. Ruangan kelenteng sekecil ini, Mana mungkin dapat dibuat sembunyi. Lebih baik kita keluar mencarinya, Mungkin masih dapat membekuknya kembali. Hati Iye Oan rada lega mendengar itu Dan anggap kawanan penjahat itu terlalu goblok. Dari tempat sembunyinya apa yang dapat dientipnya Hanya terbatas saja, Ia tidak tahu saat itu Ho Kyu Kong sedang mengedipi kawan-kawannya, Segera orang-orang itu pun tahu maksud Ho Kyu Kong, Mereka adalah kawakan kangong semua, Sama sekali tidak goblok sebagaimana sangkaan Nye Oan. Ho Kyu Kong berlagak hendak pergi, Tapi mendadak ia memutar balik, Sebelah tangannya terus menghantam ke arah haltar sambil membentak, Keluar, bangsa cilik. Pukulan cukup dasyat itu telah membuat patung yang dipakai aling Nye Oan itu roboh ke sana Sehingga menindih ke tubuh si Nona. Kiranya ruangan kelenteng itu tiada barang-barang lain kecuali altar pemujaan itu. Dasar Ho Kyu Kong memang licin dan licik, Ia yakin bila ada orang sembunyi di dalam kelenteng, Maka tiada tempat lain kecuali di belakang patung. Sebab itulah ia pura-pura hendak melangkah pergi, Tapi mendadak lantas menyerang. Untung Nye Oan memiliki ginkang yang hebat, Pada saat patung ambruk ke arahnya, Sebelah tangannya sempat menahan dan mendorong ke samping, Terdengar suara gemuruh, Patung roboh dan Nye Oan keburu melompat pergi, Berbareng pedang dilolos pula. Hem Cheng Chu terbahak, Serunya, Kyu Kong memang maha pintar, Bangsa cilik itu kena dipancing keluar. Setan cilik, Jangan kau harap bisa lari, Lekas mengaku siapa yang belum habis. Ucapannya, Sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, Tau-tau pedang Nye Oan sudah menyember tiba. Di antara beberapa orang itu ilmu silat Hem Cheng Chu terhitung paling rendah, Sudah tentu serangan kilat Nye Oan itu sukar dilakan baginya. Krek, dua jarinya tertabas kutung. Saking kesakitan Hem Cheng Chu sampai berkawak, Tiba-tiba ia merasa enteng, Tubuhnya terlampat pergi beberapa meter jauhnya. Kiranya melihat gelagat jelek dengan cepat, Kyu Kong Pang Chu keburu melemparkan kawan sendiri dari ancaman pedang musuh. Karena jatuh terkapar dengan kesakitan, Hem Cheng Chu menjadi gusar dan mendamperat, Kyu Kong Losam. Mengapa kau menyerang kawan sendiri? Hektometer, Kalau bukan tindakan Kyu Klosam itu mungkin alat makan nasi musuhah terpisah dengan tubuhmu, Jengek Ho Kyu Kong. Hem Cheng Chu tercengang sejenak, Kemudian ia pun sadar apa yang terjadi, Rupanya Kyu Pang Chu justru telah menyelamakan jiwanya dari samberan pedang Sinona. Kyu Pang Chu itu memakai sepasang boan keantit, Kepandainya jauh lebih tinggi daripada Hem Cheng Chu, Dalam pada itu dia sudah menempur N.I.O. Wan dengan sengit. N.I.O. Wan bertempur dengan cepat dan lincah, Sekaligus ia telah melancarkan belasan jurus serangan sehingga Kyu Pang Chu terdesak mundur berulang, Namun sepasang boan keantitnya juga dapat bertahan dengan rapat sehingga sukar pula bagi N.I.O. Wan untuk melukainya. Kurang ajar, bangsa cilik ini boleh juga, Seru Hem Cheng Chu. Ciyok Lousam, biar ku bantu kau. Bangsa cilik ini menabas kutung dua jariku, Aku harus balas kutungi dua lengannya. Habis berkata ia terus menyiapkan goloknya yang tebal, Tapi sebegitu jauh ia tidak lantas maju. Tupanya ia sudah jari setelah kedua jarinya ditabas putus oleh N.I.O. Wan, Dia gembar-gembar hanya untuk menutupi rasa malunya saja. Tidak perlu berkawak, kata Ho Kyu Kong. Silahkan Hem Cheng Chu melihat keluar apakah ada begundal bangsa cilik ini atau tidak, Urusan di sini serahkan padaku saja. Sudah tentu hal ini kebetulan sekali buat Hem Cheng Chu, Segera ia mengiakan terus lari keluar. Ho Kyu Kong lantas mengeluarkan cambuknya, Serunya, kepung dia, Tam Kap hidup-hidup berbareng cambuknya lantas berputar dengan kencang, Segera ia mendahului menerjang maju untuk membantu Ciyok Pang Chu sebelum kawan-kawannya mengerubut maju. Saat itu Ciyok Pang Chu lagi kebuakan di bawah serangan N.I.O. Wan yang gencar dan tak bisa menghindar lagi, Terdengar suara terang, Senjata kedua orang kebentur, Lelatu api meletik, Boan kean pit Ciyok Pang Chu tergumpil, Bahkan pedang N.I.O. Wan terus melingkar balik untuk memapak cambuk Ho Kyu Kong yang menyam bertiba, Krek, Ujung cambuk lawan tertabas sepotong. Kiranya pedang yang digunakan N.I.O. Wan ini adalah pedang pusaka pemberian Putri Ming Hui, Tajamnya dapat memotong besi seperti merajang sayur. Keruan Ho Kyu Kong terkejut, Serunya, Kaut terhitung kawan dari garis mana. Lekas katakan supaya tidak bikin susah sendiri karena melihat seorang bocah ingusan yang bermuka buruk bisa memiliki pedang pusaka sebagus itu dengan ilmu pedang yang hebat pula, Maka ia menjadi curiga dan tidak dapat merabah asal usul N.I.O. Wan. Lebih dulu N.I.O. Wan menyerang tiga kali, Habis itu baru menjawab, Aku adalah putra ibu Pertiwi Sejatai, Kaum pengkhianat seperti kalian jangan harap akan berkawan dengan diriku, Kurang ajar dan perat Ho Kyu Kong dengan gusar. Anak ingusan macam kau, Memangnya kau kira aku dijeri padamu. Permainan cambuk Ho Kyu Kong cukup liha juga, Setelah kecundang satu kali, Kini ia putar cambuknya dengan lebih hidup laksana ular, Maka sukar bagi N.I.O. Wan untuk menabas cambuknya pula. Apalagi sekarang kawan-kawannya juga mengerubut maju, Mereka telah mengepung dari berbagai jurusan, Dengan satu lawan lima, N.I.O. Wan menjadi kerepotan. Untung pedang N.I.O. Wan cukup membuat jirio Ho Kyu Kong, Kalau tidak melalui Ho Kyu Kong dan Chiyok Pangcu berdua saja sudah cukup untuk mengalahkan N.I.O. Wan. Melihat gelagat jelek, Seger N.I.O. Wan ganti siasat bertempur, Ia keluarkan ilmu pedang yang sukar diduga musuh, Mendadak serang sini, Lalu tusuk sana, Ia sengaja membuat bingung musuh agar mereka harus berjaga diri masing-masing. Dengan kerepotan begitu untuk sementara N.I.O. Wan dap bertahan. Akan tetapi lama ia menjadol lemas, Maklum satu lawan lima. Di tengah pertarungan sengit itu, Tiba-tiba terdengar suara kret, Baju Tio Tochu telah robek tertusuk oleh pedang N.I.O. Wan. Tapi Tio Tochu bergelak tertawa malah, Katanya, Anak manis, Kau tidak kuat men pedang lagi, Berikan saja pedangmu kepadaku. Rupanya pedang N.I.O. Wan itu meski menusuk robek baju Tio Tochu, Tapi tidak kuat mencapai tubuhnya sehingga Tio Tochu tidak sampai terluka, Sebab itulah kepayahan N.I.O. Wan lantas ketawan. Di tengah gelak tertawanya Tio Tochu terus menerjang maju, Dengan bertangan kosong segera ia hendak merebut pedang pusaka N.I.O. Wan. Sementara itu cambuk Kau Kiyokong juga sudah menyambar datang ke arah Kak Kisi Nona, Tampaknya pedang N.I.O. Wan pasti akan terampas dan orangnya juga akan tertawan. Pada saat berbahaya itulah sekonyong-konyong terdengar H.I.M. Cengcu yang disuruh berjaga di luar kelenteng itu sedang membentak, Siapa itu? Tak boleh masuk menyusu lantas terdengar suara gedebukan, suara orang jatuh. Lalu suara H.I.M. Cengcu berkawak pula, kurang ajar, berani kau memukul aku belum lenyap suaranya, Tau-tau seorang telah menerjang ke dalam kelenteng. Biarpun tidak becus, paling tidak H.I.M. Cengcu itu juga tergolong kawakan Kang O, Tapi hanya sekali gelberak saja sudah kena dijungkalkan oleh pendatang itu, Keruan H.I.M. Cengcu dan lain-lain sama-sama terkejut. Berhenti semua terdengar pendatang itu berteriak. H.I.M. Cengcu lebih hati-hati daripada kawan-kawannya, Ia menegur lebih dulu, saudara dari garis mana, harap perkenalkan diri dahulu. Sebaliknya T.I.O. Tochoo lebih berangasan, Tanpa pikir ia lantas menyambitkan senjata rahasia sambil membentak, kurang ajar. Ada kepandayan apa? Bocah macam kau juga berani campur tangan urusan orang lain. Senjata rahasia T.I.O. Tochoo adalah sejenis ticitle, Biji besi berduri, yang cukup berat bobotnya, Tak terduga, baru sampai tengah jalan sudah terdengar suara nyaring dibentur oleh sebuah piai emas lawan. Hektometer, kepandayan kusih tidak seberapa, Hanya P.I.O. ini saja hendaklah kalian mau berkenalan dengan aku, Sahut orang itu dengan tak ajuh. Senjata rahasia P.I.O. adalah senjata yang terlalu umum, Tapi P.I.O. dari emas adalah jarang. Pengalaman H.I.O. K.I.O. Kong lebih luas, Tiba-tiba teringat olehnya kepada seseorang, Hatinya tergetar dan cepat berteriak, Berhenti dulu, berhenti. Jangan sembrono. P.I.O. emas tadi setelah membentur jatuh ticitle, Bahkan masih melayang cepat jadepan dan menancap di pilar. Dalam sekejap itu semua orang sama mengendus bawah mis, Barulah mereka tahu bahwa P.I.O. itu bukan cuma P.I.O. emas yang jarang terlihat, Bahkan juga P.I.O. berbisa. Kalau H.I.O. Kong dan begundalnya sama terperanjat, Maka tidak kepalang pula kejut ten I.O.an. Sebelum nampak siapa pendatang itu tadinya N.I.O. Menyangka yang datang adalah penolongnya, adalah kawan sendiri. Siapa tahu yang muncul sebaliknya adalah musuh malah, Musuh yang jauh lebih kejam dan culas daripada H.I.O. Kong dan begundalnya, Bahkan musuh yang paling dibenci oleh N.I.O.an. Diam-diam men Yowan membatin, hari ini jiwaku pasti melayang, Daripada mati konyol, paling tidak aku harus berusaha gugur bersama dengan bangsat Jahanam itu. Setelah membuat H.I.O. Kong dan begundalnya keder, Lalu pendatang tadi berkata, Nama Tok Liong P.I.O. tentunya telah kalian kenal bukan? Mohon tanya, saudara pernah apanya mendiang T.I.O. Tai Hiap, Lok Lim Beng Cu yang lalu tanya H.I.O. Kong. Haha, tajam juga pandanganmu, sahut orang itu dengan tertawa. Terus terangku katakan, Mendiang T.I.O. Beng Cu tak lain tak bukan adalah hayahku. Kiranya pendatang ini bukan lain daripada T.I.O. Kong adanya. Legalah hati H.I.O. Kong, Segera ia pun bergelak tertawa, Aha, kiranya T.I.O. Kong Cu adanya. Ini namanya air bah melanda segara, Orang sendiri tidak kenal pada orang sendiri. Sebenarnya H.I.O. Kong belum pernah kenal T.I.O. Kong, Cuma dari Yang Tian P.I.O. Kong pernah didengarnya bahwa T.I.O. Kong juga salah seorang yang telah berkomplot dengan pihak Mongol, Hanya saja T.I.O. Kong adalah kelompoknya Tun Ih T.I.O. dan bukan orangnya Yang Tian Lui dan Yang Tian P.I.O. Kong. Walaupun begitu tujuan mereka adalah sama, Yaitu bekerja sama bagi pihak Mongol. Oh, barangkali kalian adalah bawahan Yang Kok Su. Kiranya tanya T.I.O. Kong, Rupanya ia pun dapat menduga siapa H.I.O. Kong dan kawan-kawannya itu. Secara resmi kami belum beruntung menjadi anak buah Yang Kok Su, Cuma putra beliau telah Menyanggupi akan menerima tenaga kami, Kata H.I.O. Kong. Terus terang berkumpulnya kami sekarang ini hendak melaksanakan sesuatu perintah Yang Kong Cu. Tapi kebetulan rahasia kami didengar oleh bocah yang sembunyi di sini, Maka kami harus bereskan dia, Entah mengapa T.I.O. Kong Cu hendak membela dia malah? Hahaha. Rupanya kalian telah salah lihat, Seru T.I.O. Kong dengan tertawa. Bocah ini sesungguhnya bukan lelaki, Tapi dia adalah istriku. Ucapan T.I.O. Kong itu membuat kawanan bandit itu terheran-heran, H.I.O. Kong memang lebih ahli daripada kawan-kawannya, Sedikit diperhatikan segera ia menemukan sesuatu kelainan pada diri N.I.O. An, Yang paling menyolok ialah pada leher N.I.O. An, Tiada biji leher yang menonjol, Itulah ciri khas kaum wanita. Namun H.I.O. Kong tetap heran mengapa T.I.O. Kong terima ambil istri seorang bermuka buruk. Pula budak ini jelas mencaci maki persekongkolan kami dengan Mongol, Mengapa mau menjadi istri T.I.O. Kong yang juga bekerja bagi negeri musuh itu? Agaknya T.I.O. Kong dapat membaca pikiran H.I.O. Kong, Segera ia berkata pula, Istriku telah disesatkan orang sehingga melarikan diri dengan kero menyamar, Pantas kalau saudara-saudara bertengkar dengan dia. Tapi mengingat dia adalah istriku, Harap kalian suka memberi muka padaku, Biar aku sendiri yang menyelesaikan urusannya. H.I.O. Kong menaksir di balik urusan ini tentu ada apa-apa lagi, Ia pun tidak tanya lebih lanjut, Dengan tertawa ia menjawab, Haha, cekcok antara suami istri adalah kejadian biasa. Urusan rumah tangga T.I.O. Kong T.I.O. Kong sudah tentu kami tidak ikut campur, Lalu ia berpaling dan memberi hormat kepada N.I.O. One, Katanya, Maaf, kami tidak tahu engkau adalah nyonya T.I.O. Habis itu H.I.O. Kong dan kawan-kawannya lantas menyingkir ke tepi Untuk melihat apa yang akan dilakukan T.I.O. Kong terhadap istrinya. Sejak tadi N.I.O. One menahan perasaannya dan sedang mengumpulkan tenaga, Maka terhadap tingkah laku mereka yang mengolok-olok dianggapnya tak didengarnya. T.I.O. Kong mengira N.I.O. One tidak dapat lolos lagi dari cengkeramannya, Maka si Nona sudah mau menyerah, Ia menjadi kegirangan, Ia melangkah maju dan berkata, Nona N.I.O. Hendaklah kau pikirkan kembali, Aku takkan mempersoalkan urusan yang telah lalu, Aku akan tetap cinta padamu, Kentut anjingmu bentak N.I.O. One sambil menusuk dengan pedangnya. Pendek kata hari ini kau yang mampus atau aku yang hidup. Karena tidak menduga-duga akan serangan N.I.O. One itu, Lekas-lekas T.I.O. One mendak ke bawah sambil mengebut dengan lengan bajunya. Memangnya N.I.O. One sudah kehabisan tenaga karena pertarungan sengit tadi, Meski ilmu pedangnya cukup liai, Tapi tenaga kebutan T.I.O. One itu telah membuat pedangnya menceng ke samping, Berat, hanya lengan baju lawan saja yang tertusuk robek. T.I.O. One melihat pedang yang digunakan N.I.O. One adalah pedang pusaka, Diam-diam ia merasa beruntung, Kalau saja pedang N.I.O. One terus diputar ke atas, Maka tentu tangannya akan buntung tertabas. H.O. K.I.O. Kong juga terkejut, serunya, C.I.O. Kong Cu, istrimu sedang marah, Kau mesti hati-hati, Jangan sampai terluka olehnya. Untuk menjaga gengsi, T.I.O. Leong berlagak seperti tidak apa-apa, Sahutnya, Wahai istriku yang baik, Pertengkaran antara suami istri kan tidak perlu main senjata segala. Coba, sampai para kawan sama mentertawakan. Tapi, aku tahu hatimu tetap cinta padaku, Betapapun kau pasti tidak tega melukai aku. Belum habis ucapannya seret-seret-seret, Kembali N.I.O. One menusuk tiga kali secara berantai, Setiap serangan selalu mengincar tempat yang berbahaya di tubuh T.I.O. Leong. Dasar Him Cheng Cu memang rada dungu, Tanpa terasa ia berteriak, Wah, tampaknya rada tidak benar, Cu Kong Cu. Istrimu tidak saja mau melukai kau, Malahan hendak mencabut jiwamu. Kini T.I.O. Leong telah siapkan goloknya Dan segera mematahkan serangan N.I.O. One, Lalu berseru. Jangan khawatir kawan-kawan, Istriku tampaknya saja rada keras di luar, Tapi sebenarnya halus di dalam, Dia cuma pura-pura hendak melabrak aku. Oh, istriku yang manis, Kau pun agak keterlaluan sehingga ditertawai teman-temanku. Lekas kau taruh senjatamu, Kalau tidak terpaksan aku akan bikin susah padamu. Mestinya T.I.O. Leong bermaksud menawan hidup-hidup N.I.O. One, Tapi di bawah serangan si Nona yang gencar, Terpaksa ia meninggalkan niatnya itu. Pikirnya, Jika dia tidak mau menuruti keinginanku, Terpaksa aku akan bereskan dia, Agar Lee Sulem juga tidak berhasil mempersunting dia. Berpikir demikian, Rasa cemburunya seketika membakar, Napsu membunuhnya timbul segera. Goloknya diputar dengan kencang, Ia pun melancarkan serangan-serangan berbahaya. Memangnya kepandaian T.I.O. Leong lebih tinggi setingkat daripada N.I.O. One, Kini menang pula dalam hal tenaga, Maka hanya belasan jurus saja dia sudah di atas angin. Untung N.I.O. One memakai pohiam, Pedang pusaka, Betapapun T.I.O. Leong harus berpikir dua kali pada setiap serangannya. Apalagi N.I.O. One sudah nekat, Biarpun terdesak ia pun melancarkan serangan-serangan maut. T.I.O. Leong menjadi kalap juga, Serangannya tambah gencar, Setiap serangan selalu mengarah tempat lawan yang mematikan. Ini mana bisa disebut pertengkaran antara suami-istri, Tapi lebih mirip pertarungan mengadu jiwa demikian Hem Cheng Chu yang dungu menggerundel sendiri. Hoki Yukong mengedipinya agar jangan sembarangan buka bacot. Soalnya T.I.O. Leong sudah menyatakan orang lain jangan ikut campur. Pulau Hoki Yukong dan lain-lain juga sudah melihat jelas bahwa keadaan N.I.O. One sudah payah, Akhirnya pasti kalah, Maka mereka pun lebih suka menonton saja daripada ikut turun tangan. Begitulah T.I.O. Leong menyerang semakin gencar, Tiba-tiba suatu jurus serangan golok diikuti dengan pukulan tangan, Bentaknya, Lepas pedangmu berbareng itu goloknya terus menabas miring dari atas. Saat itu pedang N.I.O. One masih belum sempat digunakan menangkis, Kalau tidak lekas tarik senjatanya tentu sebelah lengan itu akan tertabas buntung. Pada saat berbahaya itulah tiba-tiba seorang mementak dengan suara halus nyaring, Berhenti begitu terdengar suara bentakan itu, Berbareng pula seorang busu yang berhidung besar dan bermata cekung melangkah masuk pintu kelenteng. Padahal suara bentakan itu jelas suara kaum wanita, Tapi yang masuk ternyata seorang busu mongol. Keruan Hok Yukong dan lain-lain sama-sama tercengang. Him Cheng Chu berjaga di pintu kelenteng, Melihat seorang busu mongol menerobos masuk, Selagi ragu-ragu apakah mesti merintangi atau tidak, Mendadak busu itu telah membentak, Minggir berbareng tangannya menyemkelit, Dengan cepat luar biasa tahu-tahu Him Cheng Chu jatuh terjungkal, Keru bagaimana orang membuatnya terjungkal sampai Him Cheng Chu sendiri tidak tahu. Golok Tu Leong tadi sedang menabas, Ketika mendengar suara bentakan halus nyaring itu, Hatinya menjadi tergetar, Sekonyong-konyong teringat satu orang olehnya, Tapi ia tidak berani percaya bahwa orang itu bisa mendadak muncul di sini. Pada saat Tu Leong merasa sanksi itulah dan goloknya belum ditabaskan ke bawah, Saat mana juga Him Cheng Chu disengkelit terjungkal oleh si busu mongol, Dengan gusar busu itu membentak pula, Kau berani membangkang perintah Tuan Putri Ser, Seutas tali dilemparkan ke depan Tu Leong, Sebelum Tu Leong sempat berkelit, Tahu-tahu goloknya terbelit oleh hujung tali sehingga goloknya terbetot lepas dan jatuh di lantai. Waktu Tu Leong hendak menabas tadi, N.I.E.O.N. tidak rela menarik kembali pedangnya, Ia sudah nekat biarpun sebelah lengan akan terkutung, Tapi tangan lain ia pun balas menghantam. Tak terduga ada perubahan mendadak, Golok Tu Leong kena dirampas oleh tali yang dilemparkan si busu mongol, Keruan Tu Leong yang menjadi konyol, Ia kena ditempeleng dengan keras oleh N.I.O.N. sehingga mukanya bengap. Hoki Yukong dan Cio Pangcu terkejut, Cepat mereka memburu maju untuk melindungi Tu Leong. N.I.E.O.N. tahu kepandaian kedua orang itu tidak lemah, Maka ia pun tidak menyerang lebih lanjut, Ia kembalikan pedang ke dalam sarungnya, Dengan kegirangan ia lantas menemui si busu mongol yang baru datang itu, Sapa-nya, Akai, Kiranya kau yang datang. Kiranya busu mongol itu bukan lain daripada Akai, Teman baik N.I.O.N. dan Li Sulem. N.I.O.N. pernah menyelamatkan jiwa tunangan Akai, Kemudian Akai juga pernah membantu N.I.O.N. menyelundup ke dalam pasukan mongol ketika hendak menyergap musuhnya. Belum habis ucapannya, Tertampak dua nona muda melangkah masuk bersama. Nona yang jalan di depan memakai mantel bulu, sikap agung, Ternyata memang benar putri Minghaui adanya. Nona yang ikut di belakangnya berdandan secara sederhana, Tapi cantik molek, Iyalah tunangan Akai, Kalusi. Sementara itu Him Chengcu telah merangkak bangun sambil merabah jidatnya yang benjol dan menggerundel sendiri, Tadi datang seorang Tukongcu yang mengaku sebagai suami orang dan menyengkelit jatuh diriku, Sekarang muncul lagi seorang tuan putri apa segala dan membuat aku terjungkal. A.I. Sungguh sial tiga turunan. Hokiukong dan lain-lain juga tercengang oleh kegesitan Akai tadi, Apalagi didengar mereka bahwa yang datang adalah tuan putri apa, Keruan mereka tambah juri, Mereka cuma saling pandang saja dan tidak berani buka suara. Tuh Leong pernah datang ke Mongol, Pernah menjadi tamu bangsawan Mongol serta pernah ikut dalam perburuan kaum bangsawan itu, Maka dia kenal putri Ming Hoi. Ia tahu Ming Hoi adalah putri terkecil dan tersayang jengiskan, Adik perempuan mangku bumi Mongol yang sekarang, Yaitu Dulai. Cuma sama sekali tak diduganya bahwa mendaak Ming Hoi bisa muncul di sini, Keruan ia menjadi bingung dan kejut, Cepat ia menjurah kepada Ming Hoi dan berkata, Maaf, kami tidak tahu akan kedatangan tuan putri ke sini, Sudah tentu Hokiukong dan lain-lain juga lantas ikut berlutut. Mengapa kau menyakiti nona NIO ini? Tanya Ming Hoi dengan ketus. Keruan Tuh Leong merasa heran, Di mana putri Mongol itu bisa kenal dengan NIOan. Sudah tentu tidak tahu kisah hidup NIOan di Mongol dahulu. Ketika untuk pertama kalinya NIOan berkenalan dengan Ming Hoi bahkan juga berdandan seperti sekarang ini. Tapi ia tidak berani sembarangan omong di hadapan Ming Hoi, Terpaksa ia menjawab, Cuan Putri sudah kenal nona NIO ini, Tentunya sudah tahu pula dia adalah bakal istri Li Sulem. Bukankah Li Sulem justru adalah buronan yang sedang dicari oleh negeri Cuan Putri? Dasar dungu, tanpa pikir him cengcu terus menimberung, Lo, katanya dia adalah istrimu, Mengapa dia dikatakan bakal istri orang Suli apa segala? Hektometer, Ming Hoi menjengek. Rupanya kau sendiri mengincar nona NIO, Tapi pakai alasan hendak berbuat pahala bagi kami. Tuh Leong menjadi ketakutan dan berulang menjura jawabnya, Mohon Tuan Putri maklum, Hamba benar-benar setia kepada Kuan Agung dan mengabdi dengan sepenuh hati. Kembali Ming Hoi menjengek, Hektometer, Kuan Agung memburu kembalinya Li Sulem justru hendak memakai tenaganya apakah kau tahu? Tapi mungkin Li Sulem tak bisa dipakai lagi tenaganya, Ujar Tuh Leong sambil menjura pula. Sekarang dia sudah menjadi bengcu dari pasukan sukarela bangsa Han, Tidak perlu kau banyak mulut tentang buronan yang kami inginkan, On Mel Ming Hoi. Lekas kalian nenyah dari sini. Dengan rasa takut Tuh Leong mengiakan, Lalu bersama Ho Kyo Kong dan lain-lain melangkah pergi. NIO Wan mengusap keringat dingin yang telah membasahi dahinya, Lalu memberi hormat dan terima kasih atas pertolongan Ming Hoi. Kemudian NIO Wan bertanya, Mengapa Tuan Putri tidak berada di Holin, sebaliknya datang kes ini? Kini aku sudah bukan Tuan Putri lagi, Bangsa tadi tidak tahu hal ihwal diriku, Makanya masih kena ku gertak pergi, kata Ming Hoi. NIO Wan terkejut. Mengapa Tuan Putri berkata demikian ia menegas? Karena kepergianku dari Holin adalah melarikan diri, kata Ming Hoi. Bukankah Dulai pernah berjanji akan membela kau? Apakah pangeran Tinkok membuat susah padamu? Kau tidak paham akan kesukaranku NIO Cici, kata Ming Hoi. Hidup sebagai Tuan Putri sesungguhnya paling tidak beruntung. Lahirnya saja mewah, agung, Padahal segala sesuatu harus menurut peraturan, Harus didalangi orang lain. Di antara saudara-saudaraku meski Dulai paling baik padaku, Tapi menghadapi pilihan antara untung dan rugi, Ia pun sama seperti ayahku, Ia lebih suka mengorbankan diriku demi untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut tradisi kami, Pengganti Kauan Agung harus diangkat oleh Sidang Besar Kurul Tai. Dalam sidang ini para panglima yang memegang kekuasaan tentara besar sekali pengaruhnya. Dalam perebutan kedudukan Kauan Agung, Peran utamanya adalah Cahatai dan Ogotai. Dulai mendukung Ogotai, Maka Ogotai berjanji akan memberikan kekuasaan militer kepada Dulai Bila mana dia diangkat menjadi Kauan Agung. Akan tetapi para panglima lain lebih banyak yang mendukung Cahatai. Tinkok adalah salah seorang panglima tentara di antara keempat tangkatan, Demi untuk memperoleh dukungannya Ogotai bersedia menerima syarat yang dia minta, Maka Tinkok telah mengajukan syarat utama diriku harus kawin dengan dia, Syarat kedua harus mengangkat dia sebagai wakil panglima besar angkatan perang. Karena ambisi Dulai hanya kekuasaan militer yang diincar, Sedangkan Tinkok rela menjadi wakilnya, Dengan sendirinya tukar-menukar syarat itu lantas disetujui bersama. Sungguh celaka aku sama sekali tidak mengetahui tipu muslihat mereka, Di mulut Dulai menyatakan membela diriku, Tapi diam-diam membiarkan Tinkok melaksanakan maksud kejunya atas diriku. Untung Akai mendengar berita buruk ini, Diam-diam aku diberitahu, Berkat bantuannya akhirnya aku dapat kabur dari Holin. Apa yang kulakukan adalah demi kebahagiaanku dengan kalusi, Akai menambahkan. Aku sendiri duda bosan dengan peperangan, Terutama aku menyaksikan keganasan yang telah dilakukan oleh prajurit kami, Belum lagi para perwiranya. Aku pernah berpikir seumpama ada orang yang hendak merebut kalusi yang kucintai dari tanganku, Lalu apa yang harus kulakukan menyusul Akai berkata pula, Sebenarnya sangat berbahaya bagi kami yang melarikan diri ke negeri musuh. Syukur dan danan kami tidak menimbulkan curiga orang. Wajahku jelas bukan bangsa Han, Tapi rada mirip dengan orang Kim yang dibesarkan di utara. Untung aku fasih bicara bahasa Nuchen, Kerajaan Kim diperintah oleh suku bangsa Nuchen, Maka sepanjang jalan kami seringkali disangka bangsawan kerajaan Kim malah bila ketemu prajurit dan perwira Kim. Beberapa kali kami ketemukan juga kawanan bandit rendahan saja, Beberapa kali hantam saja sudah bikin mereka ngacir. Meski kami dapat mengelabdobi meta prajurit dan pembesar Kim, Tapi di negeri musuh, terutama orang penting sebagai tuan putri, Betapapun kami harus hati-hati. Maka sepanjang jalan, kami sudah biasa jalan malam dan siang mengasuh. Beberapa hari yang lalu kami mendengar di daerah ini terjadi peristiwa pemerkosaan, Tadi waktu kami lewat di bawah gunung, Kami melihat kelenteng ada cahaya lampu, Terdengar pula suara teriakan kaum wanita, Semula kusangka di sini terjadi pula peristiwa gangguan pada kaum wanita, Tapi kemudian kami pun dapat mengenali suaramu, Kepandayanmu sudah banyak maju, Syukur kau telah berhasil merampas golok bangsat tadi, Puji N.I.O.N. Ah, kepandayan apa, Itu cuma kepandayanku yang biasa, Mencari sesuap nasi saja, Kata Akai dengan tertawa. Aku hidup sebagai pemburu, Seringkali menggunakan tali laso untuk menangkap binatang buas. Padahal kalau berhantam sungguhan, Aku pasti bukan tandingan bangsat tadi, Kau pun tidak perlu rendah diri, Kepandayanmu bergulat di kalangan busu Mongol kita jarang ada tandingannya, Ujar Minghui. Tiba-tiba kalusi tertawa, Katanya, Nona N.I.O., Malam ini kalau kami tidak bersama tuan putri mungkin aku tidak mengenali kau lagi, Mengapa kau berubah menjadi begini? Kiranya setelah bertempur sengit, N.I.O. 1 menjadi mandi keringat sehingga penyamarannya tampaknya menjadi aneh, Polesan mukanya banyak yang luntur sehingga kelihatan sangat lucu. Segera kalusi mengeluarkan kantong air dan diberikan kepada N.I.O. 1 agar mencuci muka dahulu. Orang Mongol sudah biasa membawa kantong air dalam perjalanan, Meski mereka datang ke daerah selatan yang tidak kekurangan air, Namun kebiasaan mereka tidak berubah. Setelah bertempur, Memangnya N.I.O. 1 sangat letih, Setelah mencuci muka ia menjadi segar kembali. Mimpi pun kami tidak menduga akan bertemu kau di sini, Kata kalusi pula. Coba kau terkah mengapa tuan putri tidak pergi ke tempat lain, Justru kesini? N.I.O. 1 sudah dapat merabah tujuan Minghui, Tapi ia pura-pura tidak tahu. Jawabnya, Ya, memang aku hendak bertanya tuan putri hendak pergi kemana. Minghui menghela nafas, Katanya, Sekarang aku benar-benar tidak punya tempat berkeduh, Ada rumah. Tak bisa pulang, Ada negeri tak bisa kembali. Kini aku bergelandangan di rantau orang, Tiada sanak tiada kadang, Kemana aku harus pergi? Eh, ya, bagaimana dengan Li? Li Kongcu sejak tadi N.I.O. 1 tidak sebut Li Sulem, Terpaksa Minghui yang bertanya. Kalusi yang suka bicara belakang segera menambahkan, Nona N.I.O. Hendaknya maklum, Cuan putri kami tiada sanak pamili di negeri kalian ini, Yang dikenal beliau cuma kalian berdua saja, Maka beliau benar-benar anggap kalian sebagai sanak saudaranya. Sekali ini beliau justru datang buat mencari kalian. Kabarnya kampung halaman Li Kongcu adalah kota buseng di Soatang, Maka kami bermaksud pergi ke sana, Tidaknya na disinilah kami ketemukan kau. Haya, Nona N.I.O., Mengapa kau berada di sini sendirian? Li Kongcu sekarang berada di mana? N.I.O. 1 menjadi murung mendengar mereka menyinggung diri Li Sulem. Minghui selah paham malah dan menyangka N.I.O. I.O. 1 masih merasa sirik padanya dan tidak ingin dia datang ke tempat Li Sulem. Segera ia berkata, Nona N.I.O., Kami ingin mencari kalian, Tapi aku pun tahu kalian tidak leluasa menerima kami, Sebab itu aku tidak ingin mengganggu ketenteraman kalian, Kau jangan khawatir. Bangsa Mongol kami sudah biasa hidup berkelana, Kami adalah suku bangsa yang hidup tidak menentu tempat tinggalnya, Negeri Tiongkok seluas ini, Kebetulan kami ada kesempatan untuk menjelajahi tempat yang terkenal. Bila suatu waktu kami sudah bosan, Mungkin kami akan mencari suatu tempat menetap yang tenang. Aku membekal sedikit benda mestika yang berharga, Rasanya tidak menjadi soal bagi biaya hidup kami. N.I.O. 1 sangat terharu, Tanpa terasa air matanya berlinang, Ia genggam kencang tangan Minghui dan berkata, Kau salah paham, Cuan Putri. Kau sangat baik padaku, Sekalipun badanku hancur lebur juga sukar membalas budimu. Hanya saja su. Sulem. Melihat N.I.O. 1 menangis, Minghui menjadi terkejut, Ciaopatia bertanya, Kenapa dengan Li Sulem? Setelah mengusap air matanya, Lalu N.I.O. 1 menjawab dengan menahan perasaannya, Dia tidak apa-apa, Cuma dia sudah berpisah dengan aku. Mengapa begini? Tanya Minghui bingung. N.I.O. 1 tidak ingin menceritakan kisah sedihnya, Secara singkat dia menjawab, Tempo hari kami kepergokul pemanah sakti negerimu yang terkenal, Yaitu Cepi, Di tengah pertempuran gaduh itulah kami telah terpencar. Minghui merasa lega, Katanya dengan tertawa, Oh, kiranya demikian, Kusangka kalian berdua telah bertengkar. N.I.O. Cici, Sungguh aku merasa malu, Bangsaku yang telah membuat susah padamu sehingga suami istri kalian tercerai berai, Yang memberi perintah penangkapan kalian juga ayahku. Cuma kau boleh tak usah khawatir, Jika Lee Kongcu sampai tertangkap atau mengalami sesuatu yang tidak baik, Tentu Cepi akan menyampaikan laporan kepada kakakku yang keempat. Namun selama aku diholin tidak pernah mendengar sesuatu berita tentang diri Lee Sulem. Dan sekarang Nona N.I.O. sudah mendapatkan berita tentang Lee Kongcu belum tanya kalusi. Setelah ragu-ragu sejenak, kemudian N.I.O. Wan baru menjawab, Belum. Kepandaian Lee Kongcu sangat tinggi, Aku yakin dia pasti akan aman dan selamat, Ujar kalusi. Pantas juga kau merasa sedih, Ketika aku berpisah dengan Akaidahulu, Siang malam aku pun senantiasa terkenang kepadanya. Kalau aku sih tidak terkenang padanya, Kata N.I.O. Wan. Melihat sikap N.I.O. Wan yang sungguh-sungguh dengan ucapannya itu, Kalusi menjadi tercengang, Katanya kemudian dengan tertawa, Memangnya kau sudah tahu dalam hati Lee Kongcu hanya ada engkau seorang, Tentu saja kau tidak perlu khawatir atas dirinya, Kata-kata kalusi ini berbalik menyinggung perasaan duka N.I.O. Wan malah. Dengan hambar N.I.O. Wan berkata pula, Di jaman kekacauan begini, Berita kedua pihak terputus, Bila mana dia ketemukan gadis yang lebih baik daripada diriku, Bukan mustahil dia akan berubah pikirannya. Tanggung tidak, kata Minghui. Orang lain tidak tahu betapa mendalamnya cintanya padamu, Tapi aku cukup tahu. Jangankan kau adalah wanita yang serba baik, Sekalipun ada perempuan lain yang cantik laksana bida dari turun dari kayangan, Aku berani menjamin Lee Kongcu pasti takkan goyah imannya. Aku percaya penuh padanya, Masakah kau malah tidak mempercayai dia? Akaid dan kalusi tidak tahu bahwa Minghui pernah menyukai Lee Sulem, Hanya N.I.O. Wan saja yang mengerti, Maka ia menjadi sangat terharu mendengar ucapan Minghui itu. Pikirnya, Ya, Demi membela diriku, Sulem tidak segan-segan membangkang perintah jengiskan, Demi diriku dia lebih suka meninggalkan segala kemewahan dan kedudukan yang dapat diperolehnya dengan mudah. Minghui bukanlah wanita biasa, Kecantikannya jarang ada bandingannya. Kalau Engkohlem seorang laki-laki yang rendah imannya tentu sejak dulu ia telah menjadi menantu jengiskan, Berpikir sampai di sini, Biarpun rasa cemburunya terhadap Minghui belum lenyap sama sekali, Tapi rasa kepercayaannya terhadap Lee Sulem telah bertambah banyak. Setelah mengucapkan kata-kata tadi, Tanpa terasa Minghui jadi terkenang kepada kejadian Bima Salampau dan merisaukan nasibnya sendiri, Ia menjadi muram. Kalusi menjadi bingung, Katanya, Hi, Apa-apaan kalian berdua ini? Nona Nyeo agaknya cuma bergurau, Sebaliknya Tuan Putri malah menasehati dia dengan sungguh-sungguh. Untuk menutupi kekikukan kedua pihak, Segera Nyeoan berkata dengan tertawa, Benar, Aku cuma omong kelakar saja. Banyak terima kasih atas perhatian Tuan Putri. Kini bicara urusan yang betul saja. Kukira bukanlah care yang baik bila mana kalian terluntang-luntung di dunia kangow. Sebenarnya aku ada suatu tempat bagus, Cuma entah Tuan Putri sudi kesana atau tidak. Yang kuharap hanya tempat meneduh saja, Masakah pakai sudi atau tidak kata Minghui.